Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali di MDS Solder tulurku di kesempatan kali ini MDS Solder akan membahas perbedaan jika kita menggunakan transistor final model jengkol seperti ini dan jika kita menggunakan transistor final model TIP seperti ini nah disini akan saya kupas tuntas bagaimana jika kita menggunakan transistor final model jengkolan dan jika kita menggunakan transistor final menggunakan TIP seperti ini jadi akan saya bahas perbedaan dari kedua transistor ini ya tulur sebelum itu bagi yang baru bergabung jangan lupa di subscribe dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari MDS Solder tulurku langsung saja simak videonya tulurku nah yang pertama kita bahas terlebih dahulu ini tulur mouse pack ya ini yang biasa sering kita gunakan saat kita merakit sebuah power amplifier nah untuk mouse pack disini ada beberapa jenis ya tulur untuk ciri-cirinya seperti ini kotak hitam ya untuk fisiknya hitam dan memiliki tiga kaki seperti ini nah untuk mouse pack ini ada beberapa macam atau beberapa merek ya disini ada yang Toshiba untuk serinya yang negatif 2SA-1943 dan untuk yang positif 2SC-5200 nah ini untuk yang Toshiba dan ada pula yang mereknya ini Sanken tulur jadi Sanken disini hampir sama ya tapi untuk perbedaannya Sanken ada dua lubang baut sedangkan untuk Toshiba hanya satu baut dari bentuknya juga berbeda dan untuk serinya untuk yang positif disini ada 2SC-3264 dan untuk negatif 2SA-1295 nah untuk kelebihan jika kita menggunakan transistor model mouse pack seperti ini yang pertama transistor ini cocok dipasangkan pada power ampli daya rendah ataupun daya sedang ya tulur jadi bisa dipasang untuk amplifier rumah maupun amplifier luar ruangan ya tulur bisa dipasang ini dan untuk yang kedua untuk pemasangan transistor final ini tidak memerlukan banyak kabel jadi berbeda dengan si jengkolan ini untuk transistor model mouse pack ini tidak perlu kabel banyak ya untuk cara pemasangannya jadi lebih simpel jika kita menggunakan mouse pack dan untuk hasil yang ketiga hasil suaranya itu cenderung empuk ya tulur jadi empuk jernih ya bisa kita bilang clarity ya tulur karena transistor model seperti Toshiba ini biasa digunakan pada power amplifier build up jadi power fabrican biasanya menggunakan transistor Toshiba ini tulur jadi kesimpulannya jika kita menggunakan transistor final model mouse pack ini untuk yang pertama cocok untuk dipasang pada power amplifier kelas rendah ataupun kelas menengah ya tulur dan untuk yang kedua tidak memerlukan kabel banyak untuk instalasinya atau pemasangannya dan untuk yang ketiga hasil suaranya lebih empuk lebih cernih atau bisa kita sebut clarity ya tulur oke selanjutnya kita bahas untuk jengkolan transistor jengkol nah jadi bagi tulur-tulurku pasti ada yang sudah tahu transistor jengkol jadi modelnya seperti ini ya ini bentuknya seperti jengkol jadi semer jengkol ya tulur nah ini sangat langka sekali tulur untuk power amplifier yang lawas-lawas atau yang kuno pasti sering memakai transistor jengkol seperti ini nah disini untuk pemasangannya ini perlu kabel banyak ini tulur jadi untuk kaki-kakinya seperti ini hanya ada dua kaki disini di belakang dan disini untuk kupingannya seperti ini jadi untuk basis kolektor dan emitternya ini berbeda dengan transistor model MOSPEC seperti ini ya tulur jadi diperlukan alat untuk mengukur terlebih dahulu untuk menemukan jalur basis kolektor dan emitter pada transistor jengkolan ini tulurku jadi jengkolan ini biasanya kita sebut jengkolan Malaysia ya tulur karena produknya mungkin produk Malaysia karena saya hampir setiap menemukan transistor jengkol ada tulisannya jengkol Malaysia seperti ini dan untuk serinya untuk yang positif 2N3055 dan untuk yang negatif MC2955 untuk serinya tulur nah jika kita menggunakan transistor model jengkol ini ada pun kelebihannya untuk yang pertama transistor jengkol ini sangat tahan panas tulur jadi kalau menurut saya pribadi jengkolan ini jika makin panas suaranya akan makin mantul tulur jadi untuk pemasangan transistor jengkol ini bisa dipasang di luar ya tulur jadi tanpa kipas pun aman untuk transistor final model jengkol ini tapi ya ada titik maksimal panasnya ya untuk transistor jengkol untuk panasnya jangan sampai panas banget tulur jadi takutnya nanti jebol ya ya yang penting panas-panas wajar lah dan untuk yang kedua kelebihan yang kedua harga transistor jengkol ini lebih murah dibandingkan jika kita menggunakan MOSFET seperti ini tulur jadi harganya ada selisih harga ya tulur untuk yang ketiga karakter suaranya jadi karakter suara si jengkolan ini lebih cenderung keras ya tulur jadi kencang suaranya kencang sekali untuk sound lapangan bisa kita gunakan untuk middle middle ataupun toa ya jadi toa di masjid untuk amplinya bisa kita gunakan jengkolan ini tulurku jadi untuk kesimpulannya yang pertama jika kita menggunakan jengkolan yang pertama transistor ini sangat tahan panas tulurku dan yang kedua untuk harga dari transistor jengkolan ini lebih murah dibandingkan jika kita menggunakan transistor model MOSFET seperti ini dan untuk yang ketiga hasil dari suara jengkolan ini cenderung lebih kencang atau istilah jawanya nyongoncerong tulur cocok untuk power middle untuk luar ruangan dan juga bisa digunakan untuk power masjid ya untuk speaker toa ya mungkin itu tadi ya tulur untuk perbedaan dari transistor model MOSFET dan juga transistor model jengkolan seperti ini tulur jadi ada kelebihannya tulurku di masing masing transistor ini dan untuk yang jengkolan ini saya sulit mendapatkan tulur di tuku tuku dekat rumah saya disini saya sulit menemukan transistor model ini katanya penjualnya sudah tidak ada yang nyetok seperti ini tulur jadi langka sekali ya mungkin itu ya tulur informasi dari mds solder yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini dan saya ingatkan kembali bagi yang baru berkabung bisa langsung klik tombol subscribe dibawah dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari mds solder tulurku terima kasih yang sudah menyimak video awal sampai akhir ditunggu video saya selanjutnya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh monggo dilanjut selamat menikmati